assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meraview mod busi terbaru yaitu adalah mod bus jentrum menggunakan bodi jetbus 2 shd dengan menggunakan sasis hino rk8 ya atau rk2 60 ya buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman kan di sini masih ini ya tren trennya jenis dua karena untuk jenis dua double deker kabarnya ini udah rilis ya yaitu untuk modnya seperti yang saya bilang kemarin yaitu statusnya adalah sel dan untuk harganya itu lima puluh kayak untuk satu paket satu paket tersebut itu adalah sasisnya ya misal satu sasis itu mendapatkan 10 unit atau 10 varian jadi mulai dari varian polos full aksesoris tameng dan lain sebagainya itu totalnya ada 10 untuk sasisnya sendiri karena tronton itu terdapat sasis kanya k410 dan juga mercy 2542 ya jadi seperti itu teman-teman bagi teman-teman yang berminat bisa langsung untuk menghubungi dari fanspec ASX FM yang ada di Facebook lengkapi persyaratannya transfer dan teman-teman teman-teman mendapatkan modnya gitu oke kita review untuk modnya ini mod free ya dari ASX FM yang statusnya itu free dan untuk liverynya ini dari Raden Masaputra jadi free limited group ya istilahnya karena di-share nya di grup member teman-teman oke untuk unitnya seperti ini keren ya zentrum apalagi ini menggunakan full variasi kalau full variasi itu warnanya sinkron kayak gini tuh cakep ya kalau misal warnanya itu kurang sinkron itu Wah kayak gimana gitu ya kayak kurang gitu ya teman-teman kalau gini kan keren ya warnanya itu senada temen mulai dari selendangnya warnanya kuning terus ada talang air berwarna kuning winglet kuning terus ada strip kuning tuh cakep ya keren loh walaupun full variasi karena saya itu tipikal kurang suka variasi ya karena kalau full variasi itu kayak terlalu over gitu ya jadi saya lebih suka dengan polosan namun kalau kalau kali ini berbeda temen keren ya tuh apalagi ini velgnya berwarna putih ada ringnya berwarna kuning senada dengan corak liverynya ya ini kuning hijau abu-abu hitam sama putih dasarannya ini zentrum mk madugi semua kalau nggak salah itu oke kita review ya untuk modnya udah pernah kita review sebelumnya karena imot lama ya jadi kita review untuk liverynya ya teman-teman nah untuk bagian depan disini ada tulisan jetbus 2shd karena sesuai dengan bodinya bodi shd dan juga menggunakan model jetbus 2 lalu dibawahnya ada transzentrum bus dibawahnya lagi ada nomor seri ya TZ90 di bagian topi disini ada pasif ikrim ini julukannya ya mungkin lalu di bagian bawahnya ini ada tulisan zentrum mk dan disini sudah full variasi untuk bagian depannya keren ya kayak sporty gitu keren kita bergeser ke bagian samping kita mulai dulu untuk bagian kacanya di bagian depan disini ini ada wifi logonya ya jadi ini logo jaman dulu kalau nggak salah ya sejak adanya jetbus 2 yang shd atau yang nyusetra itu logonya seperti ini kalau lebih dulu lagi logonya itu tulisannya wifi gitu aja teman-teman lalu di bagian belakangnya di belakang selendang itu ada air suspension karena ini sudah menggunakan suspensi udara tarabus adeputro fasilitas dan juga wonderful Indonesia serta logo ini di bagian belakang dan di bagian tengahnya ada luxury bus keren ya dan untuk bagian bodi kita lanjut di sini ada tulisan zentrum mk dan juga New super high deck jadi sesuai dengan bodinya ya tidak seperti bodinya HDD namun stikernya shd itu banyak sekali atau misal gini tulisan stikernya mercy namun sasisnya polvo atau sebaliknya itu banyak sering terjadi ya karena mungkin sang owner ingin memiliki kan sasis tertentu ramon belum bisa cuma memberikan delivery nya gitu ya saya tahu yang membaca bisa mendoakan bisa terwujudkan Alhamdulillah ya teman-teman dan di bagian belakang di sini ada seperti yang bagian depan yaitu jetbus 2 shd 2 plus ya lalu ada centrum transzentrum bus ya di ini lalu ada taf kodino sesuai dengan cat antiko antikaret ya dari adeputro dan yang saya suka itu bagian belakangnya itu cakep ini ada kayak pelapis kacanya gitu ya karena ini biasanya dibuatnya kayak manual gitu temen-temen dan karena buatnya di HP kadang itu agak susah ya apalagi kalau ada tulisan kayak tiket reservasi yang seperti di Rosalia itu juga agak susah atau namanya lalu untuk bagian belakang dibawahnya logo adeputro ini ada zentrum MK ya kalau ada logo terlalu panah di bagian bawah di bagian bawah ini tuh ini dia bagian sampingnya saya rasa sama aja ya enggak ada terlalu perbedaan yang signifikan lalu untuk kenal potnya sudah menggunakan double mover ya jadi sudah kekinian untuk mesinnya juga sudah 3D teman-teman tuh 3D juga membukanya itu dibedakan dengan membuka bagasinya ya bagasi kanan kiri jadi untuk bagasinya itu ngikut untuk pintunya sekarang itu untuk bagian belakang ini bisa dibuka individu ya atau sendiri gitu ya dan ini nomor 2 ini adalah anim suspensi ya eh bukan suspensi ding ini untuk fake shadow jadi fake shadow nya bisa dinaik turunkan karena untuk running sand nya itu enggak ada ya jadi buat fake shadow oke kita coba untuk perjalanan bentar ya mungkin next kita akan review untuk Jetboost 5 double decker skannya ke 450 dari KP project ya yang yang statusnya itu free teman-teman juga untuk next video juga akan kita buat video perjalanan dari Rosalia Indah kemarin ya yang menggunakan bodi XHD SR3 Ultimate R tuh kenapa lo ini macet loh ya profit deposit ini memang kadang ngeselin teman-teman jadi kita harus wajib bersabar ya supaya tidak nge-crash teman-teman kalau nge-crash itu penyok ya jadi nggak enak gua di mainkan gitu ya oke ini kita belok kiri aja karena ini hanya video review aja ya jadi buat teman-teman jika berminat dengan modnya ini bisa langsung kunjungi dari channelnya Pak Farid ya atau dari Mas Angga Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan Apabila ada kekurangan atau salah kata salam maaf akhir kata sampai beri ZTN channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam